ini biji ketapang biji ketapang dari tinur tinur food tinur food, biji ketapang biji ketapang kita sekarang buka pake gunting ya biar gak badu ini kelas kelas oh berantakan ayo ya ternyata ini pengawet jangan dimakan ya tapi simpen ini berguna juga biji ketapang tuh emang actually looks like i don't know you tell me ini manis atau asin? ini manis ini manis sih temannya tapi kalo misalnya kalo misal tadi kita diskusi kita sebelumnya kan bilang kalo di korea dan di gambia itu kan dia tingkat pedesnya tinggi ya ini masuk nih karena pedesnya lebih pedes daripada yang sebelumnya cuma kalo yang makanan seperti ini nah gimana ini kan manis dan apa ya lebih kayak cookies kali ya cookies benar jadi kira-kira kalo di gambia sendiri dan korea itu gimana mereka mencari gak sih mereka tuh suka gak sih kayak gini-gini tuh kayak temen buat minum kopi atau ketek biasanya kalo di gambia itu kayak kalo nimin ceremony ya kan misalnya bayi baru lahir gitu ya akan ada acaranya gitu-gitu ya biasanya kalo makan itu mereka lebih rival kayak makanan yang cookies gitu karena kan gak semua yang suka spicy walaupun itu favorit sih spicy tapi ya kalo acara-acara kumpulan biasanya ya cookies gitu ya kan yang agak manis gitu itu sih walaupun mereka tapi cookies i think ya acara kumpulan gitu especially ramadhan gitu mereka suka bagi-bagi yang kayak cookies gitu ya karena kan spicy food gak mungkin bagikan ke orang yang udah puasa kan asam lambung hati-hati loh asam lambung betul-betul hati-hati i think this one works best ya julian ramadhan acara kumpulan gitu iya itu this one really works i think i'm gonna take one again because it's really nice iya betul-betul saya juga ambil satu lagi iya dengan nasi mbak kok gak ada berarti berarti kalo memang suka itu berarti kalo ini ide bisnis nih jadi ntar kalo misalnya yang punya toko-toko sebelak ke korea sama ke gambi laku nih kayak iya laku jujur laku toko sebelak itu kan pedes-pedes banget nah ini nih jadi iya